Saya kenal Abu Ya'razi Hashim itu sejak tahun 2005 2005 kenal dengan beliau, saat itu beliau lebih dahulu kuliah Dan di samping Apa kata dia? Kamu mazhab syafi'i Tapi kenapa akidahmu tidak akidah syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama Yang kedua yang lebih konyol lagi Imam syafi'i tidak ikut asyari kok Paham gak itu pertanyaannya? Ini saya pastikan Apakah semua orang berakidah baik? Dia beramal baik? Nu'aiman Nu'aiman itu pernah minum khamar loh akidahnya baik Ketika sahabat Nabi mengatakan Dia kan sahabat Rasul juga Apa kata mereka? Ya amiral mu'minin lapor ke Sidina Umar Bunuh saja dia Atau Pukul saja dia Apa kata Sidina Umar? Fa'innahu yuhibullaha wa rasulah Ini Nu'aiman walaupun mabuk Dia cinta Allah dan Rasulnya Imannya benar gak? Lebih tinggi Iman antum atau iman? Nu'aiman Nu'aiman itu satu-satunya orang Bisa bikin Nabi ketawa ngakak Ngakaknya Nabi kan cuma Giginya yang terlihat Gak bersuara Ada yang hadir sekarang Imannya lebih tinggi dari sahabat Ada gak? Kalau ada kafir Bukan khwarij lagi Munafik minimal Karena dalam sahib Bukhari disebutkan Man amina minan nifak Fahuwa munafik Siapa yang merasa dirinya aman dari kemunafikan Dialah munafik Dan Ibnu Abi Mulaika Hasan Al-Basri mengatakan Kami bertemu puluhan sahabat Nabi Tidak ada satupun yang mengatakan Imani ala imani Jibril Imanku seperti iman Jibril Gak ada satupun Saya ulangi pertanyaannya Sahabat Nabi ada yang dosa gak? Ada itu Nu'aiman Nu'aiman akidahnya bener gak? Kenapa dia masih berdosa Bermaksiat Apa kata Allah Dalam Al-Hadis Al-Qudsi Hafalkan hadis ini Biar gak pakai akal-akalan Kalau beragama Kulu bani Adam Khattak Kulu Khattak Setiap anak keturunan Adam Itu bersalah Berdosa Ini bani Adam atau bani syaitan? Bani Sama kita ya? Atau bani gendru Apa kata dia? Kamu mazhab syafi'i Tapi kenapa akidahmu tidak akidah syafi'i? Itu pertanyaan konyol pertama Yang kedua yang lebih konyol lagi Imam syafi'i gak ikut as'ari kok? Paham gak itu pertanyaannya? Imam syafi'i tidak ikut as'ari? Terus kenapa kamu ikut as'ari? Bagaimana cara jawabnya? Nah kita mulai dari yang kedua Imam syafi'i tidak ikut as'ari? Bagaimana cara jawabnya? Kalau dia ngerti baca kitab Kita tanya balik Kamu bisa baca kitab atau tidak? Kalau ya Kasih-kasih kitab Kitab Gak usah kitab-kitab Ahlu sunnah murni Yang campur-campur aja Siara alamin nubala Karya zahabi Tarikhul islam Karya zahabi Kalau yang mudahnya Tabiyin gazbil muftari Tapi semuanya belum diterjemah ya Disitu disebutkan Bahawa Imam as'ari lahir Antara tahun 250 Sampai tahun 260 Imam syafi'i Lahir 150 Wafat 204 Ketemu gak tuh? Imam syafi'i Wafatnya 204 Imam as'ari Lahirnya Antara 250 Dan 260 Ketemu gak? Jadi kalau ada orang nanya Syafi'i gak ikut as'ari kok Itu pertanyaan orang pinter Atau orang jahil Kenapa jahil? Konyol Kenapa konyol? Duluan Imam syafi'i Apa as'ari? Mana mungkin Orang yang lahir sekarang Ikut orang yang belum lahir Tapi kawan kita terpengaruh Banyak juga yang meninggalkan Ahlu sunnah Wala jamaah Cuma pertanyaan begitu Ya juga ya Imam syafi'i kan gak ikut as'ari Alah ikut-ikut konyol Bang Dik pernah gak Bang Dik? Isi acara Ditulis Dik doang Pas udah dateng Orang gak tau kamu siapa Padahal pembicara Pernah gak Bang Dik? Ini? Hari ini? Hari ini ya? Itu ditulis Ini curhat nih Ditulis kadang nyebut Gimana gak ditulis Kan aneh udah sebut Ono tadi pada desa Cukup aneh yang sebut Tenang Bang Dik Bang Dik seburunya I love you Berita tentang Abu Yaa Dikit ya Nafis ya Saya kenal Abu Yaa Rozi Hashim itu Sejak tahun 2005 2005 Kenal dengan beliau Saat itu beliau Lebih dahulu kuliah Dan di samping Kuliah di UIN Beliau masuk taruh sunnah Ilmu hadith Jurusan ilmu hadith Ketika saya masuk taruh sunnah Beliau sudah dahulu Selesai di taruh sunnah Dan diangkat oleh Allah Yerham Sheikhuna Ali Mustafa Fekum untuk menjadi Mushrif Bembina Asrama Dan sekaligus Mudaris guru di taruh sunnah Nah karena Kita kenal Saling kenal dengan Abu Yaa Rozi Maka saya sering Masuk ke kamar beliau Mungkin teman-teman Yang lain juga ada Heram Mungkin nih Salah sahabat saya nih Agustad Ali Wafa Al-Maduri Ini Hasbi kok sering banget Masuk ke kamar musyrif Saya masuk ke kamar beliau itu Karena sering terkesima Dengan melihat Kitab-kitab beliau Yang berjejar Di rak kamar musyrif Apa yang kitab Yang beliau baca Siapun ikut baca Bahkan beliau itu Menghatamkan Kitab Al-Bidayah Wa Nihayah Karya Imam bin Al-Kathir Kalau yang tebalnya 9 jilid 10 jilid 12 jilid Tergantung penerbit Itu khatam beliau baca Al-Bidayah Wa Nihayah Karya Imam bin Al-Kathir Al-Hafiz Di samping Beliau sudah berkatam Berbeberapa kali Kitab Kutubu Sittah Beliau khatam Kalau boleh disebut Beliau itu Hafiz Di ribuan hadis Kalau saya mau jujur Beliau itu Hafiz Ribuan hadis Buya Razi Hashim itu Sampaikan sebuah masalah Hadis langsung keluar Sampaikan sebuah masalah Tanyakan sebuah masalah Hadis langsung keluar Karena itu pula Yang diuhariskan oleh Syekhuna Ali Musafah Yaakub Ada orang bertanya Hadis langsung hadir Dalam lisan beliau Meskipun jurusan beliau itu Akidah Filsafat Ini kan lagi heboh nih Abu Yar Filosof Terima kasih telah menonton